Tepat 13 hari menuju hari pencoblosan, Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3 secara resmi mundur dari jabatan sebagai Menko Polhukam. Mahfud MD menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara Kami Sore untuk memberikan surat pengunduran dirinya. Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD Kami Sore mendatangi Istana Negara guna menemui Presiden Jokowi Dodo sekaligus menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam. Mahfud secara resmi keluar dari Kabinet Indonesia Maju untuk menghindari konflik kepentingan selama berlangsunya Pilpres yang tersisa tinggal 12 hari lagi. Secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat. Di kantor Kementerian, Polhukam Mahfud MD juga memberikan keterangan kepada awak media tentang 3 catatan penting yang ia sampaikan kepada Kepala Negara. Antara lain soal penagihan utang BLBI, penanganan HAM berat, dan rencana revisi undang-undang MK. Semuanya berjalan baik tapi ada 3 hal saya beri catatan yang perlu dilanjutkan karena ada intres dari Presiden sendiri yaitu Satu tentang hutang BLBI, kemudian berikutnya yang saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu. Lalu yang ketiga yang saya sampaikan kepada Presiden yang sekarang sedang berjalan adalah RUU Mahkamah Konstitusi yang atas inisiatif DPR mau direvisi lagi.